hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi antivirus yang tidak bisa dibuka bagaimana mas cara antivirusnya errornya kayak gimana nah contoh errornya itu kayak gini temen-temen jadi ada keterangan order provider ya kayak gini nih order provider kayak gitu Nah kalau misalkan punya temen-temen antivirusnya kayak gini eh mudah banget cara mengatasinya ya karena ini temen-temen biasanya pernah install aplikasi antivirus pihak ketiga dan itu tidak disarankan kayak gitu oke langsung saja kita beratasi bagaimana caranya temen-temen buka cmd ya ketik cmd disini ketika sudah ketemu temen-temen wajib klik kanan lalu ran as administrator harus ran as administrator ya Nah ketika sudah terbuka silakan temen-temen isikan ketikan yang sesuai sesuai yang ada di video ini nanti akan saya taruh di deskripsi temen-temennya nanti temen-temen kan tinggal copy dan paste ke laptopnya kayak gitu kalau misalkan temen-temen sudah temen-temen tinggal di enter saja ada pun cara yang kedua cara yang kedua itu sama ya sama temen-temen tinggal buka cmd ran as administrator temen-temen copy kan lagi yang ini ketikan yang yang rada panjang ya yang agak panjang kalau misalkan udah tinggal di enter lalu temen-temen ke restart laptopnya biar apa biar ada efeknya kalau misalkan tidak di-restore biasanya nggak ada efeknya Oh sorry sorry salah copy ya Nah kita copy lagi lalu enter nah seperti ini kalau misalkan sudah seperti ini berarti sudah berhasil teman-teman dan kita langsung membuka lagi aja si antivirusnya ya nah seperti ini ya jadi si antivirusnya sudah bisa kita aktifkan dan kita nonaktifkan seperti itu kita bisa bisa bebas scan virus offline custom dan full scan kayak gitu teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman boleh bertanya di kolom komentar ya hidup nah Mas biasanya scan pakai apa Mas saya biasanya scan pakai scan offline installer saya offline offline scan ya jadi untuk scan virus itu lebih disarankan sekernya offline dalam keadaan laptopnya tidak beroperasi teman-teman karena kalau misalkan kita scan dalam keadaan laptopnya beroperasi si virusnya pun beroperasi ngumpet dia kayak gitu oke lah teman-temannya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.